Intro Shalom Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam WIR Solafideh edisi belajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Sabtu dengan judul yang baru Panggilan untuk terdiri Mari kita baca ayat tafalan di Efesus 6 ayat 10 dan 11 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Dalam menyusun Efesus 6 ayat 10 sampai 20 Paulus berdoa untuk visi yang ditingkatkan bagi orang percaya Sehingga mereka akan dapat melihat kenyataan penuh dari pertentangan besar Dan untuk menarik harapan dari apa yang diungkapkannya kepada mereka Ketika Paulus mengatakan akhirnya Dia tidak bermaksud bahwa dia sedang menurunkan intensitas Dan gambaran yang lebih tinggi dari visinya Untuk kehidupan Kristen Sebaliknya, dia mengakhiri suratnya dengan seruan untuk berperang Ya, Injil Paulus adalah pekabaran perdamaian Tetapi itu adalah pekabaran perdamaian Karena perang yang sedang berlangsung Yang melibatkan seluruh alam semesta Dimulai dari Allah di atas tahta di sorga Sampai orang terakhir di dunia Injil Paulus adalah pekabaran damai Karena Allah telah memperoleh kemenangan dalam perang ini Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are sholafideh Tuhan memberkati